Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya guys ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau panen-panen sayuran segar ya guys ya Pokoknya Bang Yaakob mau panen Hasil tanam Hasil, ya hasil berkebun ya guys ya Berkebun skala kecil ya guys ya Pokoknya tonton sampai selesai ya guys ya Oh ya guys, sekedar informasi dan promosi sedikit ya guys ya Kalau yang belum sublaker silahkan di sublaker dulu guys ya Setelah di sublaker yang mau bergabung monggo silahkan Bang Yaakob terima dengan senang hati ya guys ya Caranya tinggal klik tombol gabung Nah disitu ada pilihan ya guys ya Dari yang terkecil sampai yang terbesar ya guys ya Sampai yang 300, 400, 500 ribu, 700 ribu Lah pokoknya terserah guys ya Seperti biasa juga yang memberikan super tank, super chat dan super-super lainnya nanti Insya Allah, bukan insya Allah pasti Bang Yaakob share ya guys ya Di tab komunitas ya guys ya Oke guys, pokoknya tonton sampai selesai Yuk Nah ini guys ya Kemarin Bang Yaakob udah kasih tau ya Ini cabai paprika Bang Yaakob Nah ini kali ini Bang Yaakob Mau manen terong ya guys ya Nih kemana, keliatan gak sini Nih terongnya Bang Yaakob mau petik ya guys ya Ini istri Bang Yaakob Ini yang ini ya, tuangan ya, udah ya Nah guys, ini Bang Yaakob mau petik ya guys ya Nih sini guys nih, sini deketin nih Perdana ini guys, terongnya Wow, gede banget ya guys ya Masih ngomong-ngomong Nah guys, Bang Yaakob gunting apa petik nih? Gunting aja ya Bismillahirrohmanirrohim Nih ketik aja gini Nih digunting lah Nah guys Alhamdulillah guys Panen terong Nah guys, yang mana lagi nih? Jangan semua lah Buat bibit ntar Nah ini lagi guys Uang Yaakob potong lagi guys Nah, tuh guys Terong, terong Uang 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 Nah Alhamdulillah guys ya Udah bisa Bang Yaakob Nikmati rasanya Nanti dicuci ya Nah ini guys Ini panen ya guys ya Sekarang mau panen apa lagi ya guys ya Kangkung ya guys ya Kangkung hanya Simbolis saja guys ya Kita petik beberapa biji nih Kangkung Nah Udah segini aja guys Udah Oke Harap Nah nanti lanjutin lagi guys Biar gak panjang-panjang videonya guys ya Nah Ini guys Sekarang Bang Yaakob juga Mau ngasih tau ya guys ya Nih Hasil sambung Pucuk ini guys Hasil sambung Pucuk itu guys Jadi petek Petek Bang Yaakob itu Bang Yaakob sambung Menggunakan Entres Mangga ya guys ya Nih Ini Ya guys ya Keliatan guys Ini Bang Yaakob Perjelas guys Nah Ini jadi ya guys ya Alhamdulillah Tuh Ini entres Bang Yaakob Bang Yaakob sambung Menggunakan Ini guys Petek Maka Mangga ya guys ya Tuh Pokoknya apapun Yang kita Bener-bener Kita seriusin Atau bener-bener Kita celatin Rawat ya guys ya Insya Allah Itu akan berhasil ya guys ya Dan tidak Sia-sia guys Nah Sedangkan ini ya guys ya Ini Bang Yaakob Waktu beberapa hari itu Ada sambung Apa tuh Pucuk Anggur ya guys ya Nah Ini Alhamdulillah Sudah jadi ya guys ya Sudah terubus Tunas-tunasnya Sudah terubus Tunasnya nih Mudah-mudahan Berhasil ya guys ya Pokoknya Panen-panen Nah Ini juga Cabai Bang Yaakob Sudah Mulai Tumbuh kembang ya guys ya Banyak kembang ya Ini nanti Bang Yaakob Perkirakan ini Pohon cabai ini Akan berbuah Lebat ya guys ya Setelah ditanam di tanah langsung Apalagi ini kan Ngadepin musim hujan ya guys ya Dan hujan terus ya guys ya Mudah-mudahan Si cabai Pohon cabai ini Berbuah dengan baik ya guys ya Dan hasilnya bisa Dinikmati ya guys ya Pastinya pedas ini guys Tuh Nah Ini juga ada beberapa Kan kalau emang Kalau sambung Antara mangga dan mangga Itu emang udah biasa Seperti kayak ini nih Itu sambung Apa namanya Mangga Ke pohon mangga Itu udah biasa Mungkin banyak orang yang Tau Tapi kan kalau Petek Disambung Memangga itu Mungkin ya baru Bang Yaakob doang kali ya Petek disambung Memangga Ya begitulah Mudah-mudahan aja Itu Cuman buat ini doang Gis ya Gak berniat apa-apa Cuman buat eksperimen aja Ya Ya kali-kali aja Bang Yaakob Meluncurkan perdana tuh Hasilnya akan Gimana gitu Akan berubah rasa Atau tidak tuh Mangga itu Nah ini Hasil setek Anggur Bang Yaakob ya Gis ya Ini namanya Anggur Transfiguration Ya Gis ya Alhamdulillah Dia Tumbuh Cepat tumbuh ya Gis ya Ini nanti Rencana Bang Yaakob Mau dipindahin Ke tanah Atau ke Planter back Ya Gis ya Nanti mau ditaruh Di atas nih Mau dikhususin Ya Gis ya Setelah dia Setinggi Satu meter Rencana Bang Yaakob Ini mau dipindahin Ya Gis ya Ke planter back Atau ke tanah back Atau enggak Ke poly back Pokoknya yang back-back Begitu ya Gis ya Nah guys Pokoknya seperti itu Gis Bang Yaakob juga Tetap Gis ya Tetap Belajar Dan selalu belajar Ya Gis ya Makanya mohon maaf aja Kalau Bang Yaakob Ada kesalahan Ya mohon maaf Ya Gis ya Bang Yaakob hanya Belajar Dan mari kita Sama-sama belajar Disini tidak ada guru Dan tidak ada murid Ya Gis ya Mari kita Sama-sama belajar Ya Dan Bang Yaakob juga Berbagi pengalaman Bang Yaakob Yang Bang Yaakob Sudah Coba Dan sudah Bang Yaakob Praktekkan Ya Gis ya Seperti kayak Sambung mangga Terus cangkok Menyangkok Setek Ataupun apa ya Gis ya Pada dasarnya Intinya semua itu Sama ya Gis ya Tapi beda-beda Media dan caranya Gis ya Tujuan sama Kalau nyangkok Tujuan Memperbanyak pohon Agar tumbuh Dan akar Tapi media dan caranya Itu beda-beda Mungkin teman-teman yang lain Caranya begini Menggunakan Ijuk Atau menggunakan Serabut Atau komponen lain Ya Gis ya Kalau Bang Yaakob Mempermudah teman-teman aja Gis ya Cukup menggunakan Tanah Atau yang Sudah dipersiapkan Ini juga Alhamdulillah Tomat Bang Yaakob Juga Sudah mulai Keluar bunga Ya Gis ya Ini sudah Mulai tumbuh kembang Sedangkan ini Pohon jarak Ya Gis ya Pohon jarak Itu banyak sekali Gis Mampatnya Kalau anak lagi Kembung Atau apa Itu menggunakan Pohon jarak Ya Gis ya Jarak itu bisa Dibuat sabun Ya Gis ya Pokoknya Memampatkan daun jarak Itu luar biasa Ya Gis ya Oke Gis Oke ya Gis ya Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai selesai Ya Gis ya Pokoknya Bang Yaakob doakan Yang lagi sakit Mudah-mudahan Diangkat penyakitnya Oleh Allah Subhanahu Wa Tala Yang belum nikah Ya Gis ya Cepat-cepat menikah Ya Gis ya Dan mudah-mudahan Dipertemukan jodohnya Ya Gis ya Sesuai keinginan Yang baik-baik Ya Gis ya Pokoknya Pesan Bang Yaakob Selalu berpikir positif Dan berbaik sangka Ya Gis ya Pokoknya Selalu berpikir positif Dan berbaik sangka Karena Kalau kita selalu Berpikir positif Ya Gis ya Energi positif Itu akan Datang ke diri kita Ya Gis ya Dan kalau kita Selalu berbaik sangka Itu sebaliknya juga Gis ya Ya buat Bang Yaakob Selalu berpesan Dan pikiran Pikirkan yang baik-baik Gis Angankan yang baik-baik Ya Gis ya Insya Allah Akan menjadi suatu Kenyataan Ya Gis ya Bang Yaakob Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat keluarga Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa